Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Jadi, hari ini guys seperti biasa Saya akan mereview tanaman jagungnya Jadi, kebetulan di daerah kami ini teman-teman Di daerah kami ini setiap harinya ini hujan teman-teman ya Jadi, tanpa malam atau pagi ya Hujan terus ya, di dunia hujan Dan sudah ada juga keluhan untuk teman-teman ya Untuk teman-teman yang katanya Tanaman sudah mulai menguning dan mulai busuk batang ya Tanaman jagung ya, artinya tanaman jagung Dan cabai itu sudah mulai rontok buahnya Atau bunga ya Karenakan dengan hujan setiap hari guys ya Dan hari ini saya akan mereview kembali Tanaman jagung yang menggunakan pupuk organik pupuk paten ya Ini yang menggunakan pupuk organik pupuk paten Dan, mengapa saya mereview teman-teman Karena saya ingin membuktikan seperti Ini adalah manfaat pupuk paten ya Ini adalah manfaat pupuk paten Dia meningkatkan hasil dan kualitas produksi ya Mempercepat masa panen Merangsang pembuahan di luar musim ya Meringankan biaya produksi Memperbaiki kualitas tanah Dan memperkuat daya tahan tanaman Terhadap cuaca ekstrim teman-teman Jadi, hari ini saya adalah mengambil poin yang kelima ya Memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim ya Dan, apa namanya Meningkatkan juga ya Meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri virus dan jamur ya Jadi, hari ini teman-teman Saya akan memastikan Dan akan mendatangi ya Berjuang kembali tanaman jagung Yang menggunakan pupuk organik paten Dengan paten bol ini teman-teman ya Oke teman-teman Seperti biasa Sebelum kita melihat langsung Karena ini kurang lebih Satu kilo ya Satu kilo dari tempat saya ini Ke lahan Jadi, seperti biasa teman-teman Dan, bagi teman-teman yang baru Menemukan channel ini Bisa dibantu subscribe-nya Dan, saya coba juga terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Like Yang sudah subscribe Terima kasih Tanpa dukungan teman-teman Bapak-Ibu Channel ini tidak akan berteman ya Jadi, tujuan channel ini Untuk memberikan informasi-informasi Mudah-mudahan yang bisa bermanfaat Bagi teman-teman Terutama untuk Apa namanya Untuk pertanian ya Untuk Jadi, tanaman-tanaman yang menggunakan Pupuk organik ya Jadi Kita juga bisa menggunakan Pupuk organik ini Yang biayanya Begitu Murah teman-teman ya Nanti saya jelaskan Di Tempat Di lokasi jagung Saya jelaskan di sana Jagung yang saya akan reviewin ya Oke teman-teman Kita langsung menuju Lokasi jagung teman-teman Oke teman-teman Kita langsung meluncur ke lokasi ya Jadi, kita akan melihat Situasi jagung Yang menggunakan Pupuk organik Pupuk paten guys ya Dan ini si Kameramen Masih sementara Perbaiki kenderaan Jadi, ini teman-teman Saya akan Perlihatkan Setiap hari hujan ya Jadi, situasinya Hujan Ini sementara Masih gremis juga teman-teman Dan ini Bisa kita lihat teman-teman Di sebelah sana Itu ada jagung Sudah mulai menguning lagi ya Sudah mulai menguning Jadi, ini adalah tempat saya Teman-teman ya Dan itu ada Bali Hall Agen resmi Pupuk paten Oke guys Dan kita sekarang Mau berangkat Di lokasi ya OTV Jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan mana ya Assalamualaikum nah ini tuan barangnya tidak ada guys dan ini adalah penampakan jagung yang menggunakan pupuk organik jadi kita lihat dulu dari sisi akarnya akar ya ini guys dan kita lihat dulu guys untuk pembungkus pupuk paten ini juga ada cabai yang digunakan guys ini cabai bisa kita lihat tanamannya tanaman cabai digunakan pupuk organik paten nah itu buahnya lebat ya jadi ini bisa kita lihat sudah mulai keluar jantennya dan ini adalah pembungkus pupuk patennya jadi ini guys kita lihat ya ini banyak sekali dos pupuk paten ya nah jadi ini pembungkus pupuk organik paten ya nah ada paten gol ya jadi ini yang digunakan jadi ini yang digunakan guys jadi pupuk paten ini yang digunakan di tanaman jagung ini nah bisa kita lihat lokasi apabila 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 ya itu teman-teman kita sudah lihat dari dalam ya dari kedalaman sana ya teman-teman itu sangat luar biasa teman-teman dan jagung ini bisa kita lihat teman-teman ini sudah mulai keluar jantengnya tetapi sayangnya teman-teman jagung ini pemiliknya masih ada di kampung sebelah ya tetapi saya sudah minta izin untuk mereview kembali tanaman beliau karena ini memang dari awal saya rawat saya ambil videonya untuk penggunaan organik pupuk paten ya jadi teman-teman bisa melihat langsung di video saya yang lainnya karena kebetulan saya sudah upload juga dari pertama pemupukan kedua dan ketiga teman-teman dan hari ini saya akan mereview lagi ya nah ini kita bisa lihat teman-teman saya sudah lihat sampai di dalam tadi itu tidak ada satupun namanya penggerek batang atau busuk batang ya tidak ada nah mengapa saya harus mereview hari ini karena teman-teman hari ini di daerah kami ini hujan setiap hari teman-teman ya hujan setiap hari dan sudah beberapa teman saya yang belum menggunakan pupuk paten itu mereka mengeluh dengan adanya busuk batang karena sudah hujan setiap hari teman-teman dan curah hujan itu sudah sangat luar biasa sudah mengakibatkan banjir di masing-masing desa ya dan alhamdulillah disini masih sangat bagus tanamannya teman-teman dan ini bisa kita lihat teman-teman di hadapan saya ini sudah mulai keluar jantainya ya ini sudah mulai keluar jantainya dan ini lagi bisa kita lihat teman-teman ya sangat luar biasa ya ini ada lagi yang hampir merata juga ya ini bertongkol dua teman-teman ya ini hampir merata ini bertongkol dua ini ya dan akarnya juga teman-teman untuk akar juga bisa menahan apa namanya bisa menopang akhirnya batangnya juga besar-besar teman-teman ya ini batangnya juga besar-besar bisa kita lihat teman-teman jadi ini juga yang di sebelah saya juga ini ya ini semua menggunakan pupuk organik pupuk paten nah ini juga teman-teman bisa kita lihat ini sudah mulai keluar bertongkol dua teman-teman ya nah ini bisa kita lihat jadi semua bertongkol dua ya jadi sedikit saya jelaskan teman-teman tenaman jagung ini ya sebelah kiri kanan ini ya ini menggunakan pupuk organik pupuk paten teman-teman ya seperti yang saya perlihatkan tadi ya pertama saya sampai itu ada pembungkus pupuk paten yang sangat banyak ya dan ini teman-teman hanya menggunakan pupuk urea tiga karung saja teman-teman ini tidak menggunakan NPK ya tanaman jagung ini tidak menggunakan NPK hanya menggunakan pupuk paten ya dan pupuk urea tiga karung ya seratus lima puluh kilo teman-teman jadi ini menurut saya sangat hemat untuk penggunaan pupuk paten ini dan bisa menghasilkan hasil panen kita yang melinfah seperti ini teman-teman jadi ini lokasinya berada di desa Bukit Aren ya di desa Bukit Aren kecamatan Purbala kebupaten kolontalo teman-teman dan tanaman jagung ini adalah paritas NK212 teman-teman jadi untuk pemupukan pertama itu bisa dilihat di video saya yang satu ini teman-teman ya itu hanya menggunakan pupuk paten dengan urea ya terus kedua teman-teman itu hanya dicampurkan dengan pesticida untuk penyiangan teman-teman ya itu hanya menggunakan pupuk paten dan dicampurkan dengan pesticida untuk penyiangan terus untuk pemupukan ketiga teman-teman itu disemprotkan keseluruhan dan beliau melakukan untuk 3 saset teman-teman ya 2 saset paten imun sama paten hijau terus 1 sasetnya untuk paten gol dan beliau aplikasikan keseluruhan ya disemprotkan di seluruh daun ya semua pokoknya diaplikasikan semuanya teman-teman dan untuk penggunaan di tanaman jagung ini teman-teman penggunaan di tanaman jagung ini hanya menghabiskan 12 box teman-teman ya ini hanya menghabiskan 12 kotak atau 12 box berarti dia hanya memakan biaya 1.200.000 teman-teman ya untuk per boxnya jadi untuk pembelian ureanya teman-teman itu hanya 3 karung ya harganya 105.000 jadi itu hanya menghabiskan biaya 315.000 teman-teman ditambah dengan biaya 1.200.000 jadi kurang lebih 1.500.000 untuk biaya pemupukan di tanaman seluas 1 hektare jadi ini teman-teman tanaman jagung ini ini seluas 1 hektare sebanyak 17 kilo yang ditanami ya sebanyak 17 kilo yang ditanami ini kurang lebih seluas 1 hektare teman-teman hanya menghabiskan biaya 1.300.000 ya jadi luar biasa sebelumnya beliau menggunakan di tanaman jagung ini menggunakan pemupukan di tanaman jagung ini teman-teman menghabiskan biaya kurang lebih 3 juta teman-teman ya kurang lebih 3 juta beliau gunakan di tanaman jagung ini Dan hasilnya juga belum maksimal Karena kenapa teman-teman Beliau pernah cerita ke saya Tanaman beliau yang biasa digenangi air Biasa digenangi air itu tidak maksimal teman-teman Bahkan ada yang mati Karena menggunakan pupuk kimia berlebihan Tetapi alhamdulillah ini Walaupun ini musim hujan setiap hari Tetapi ini saya lihat sampai di dalam tadi Saya lihat itu sangat bagus pertumbuhannya Dan untuk mengenai penyakitnya juga Dari hama ulat Dari hama penggeri batang Itu luar biasa teman-teman Tidak ada yang mau menyerang tanaman ini Karena menggunakan pupuk paten sama imun Jadi pupuk paten ini Fungsinya teman-teman itu pupuk paten bisa merangsang Bisa mempercepat masa panen Jadi mempercepat Merangsang pembuahan juga di luar musim Dan memperbaiki kualitas tanah Jadi pupuk paten ini sangat dasyat Dan dipenuhkan juga dengan paten imun yang fungsinya teman-teman Paten imun ini bisa menjaga imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur teman-teman Jadi tentu saja sudah saya lihat tadi Semua sampai di dalam itu teman-teman Batangnya sangat bagus Tidak ada untuk penyakit penggeri batang atau busu batang teman-teman ya Karena menggunakan paten imun ya Dan ini teman-teman Tanaman jagung ini kurang lebih 2 bulan 7 hari 2 bulan 7 hari ya 2 hari ya Ini 2 bulan 2 hari Ini sudah setinggi Apa namanya ya Ini sudah berapa meter? Kurang lebih 2 meter lebih ya Kurang lebih 2 meter lebih Ini tingginya luar biasa teman-teman Ini hanya menggunakan pupuk organik pupuk paten Jadi sangat luar biasa teman-teman Ini tanaman jagung ini Termasuk baru menggunakan pupuk organik pupuk paten Tetapi untuk penggunaannya ini sudah sangat terbukti teman-teman ya Jadi himbawan saya untuk teman-teman Yuk kita menggunakan pupuk organik ya Apalagi pupuk organik paten Karena sudah sangat terbukti teman-teman Sudah sangat terbukti Yang pertama saya katakan teman-teman Kita menggunakan pupuk organik ini Itu harganya sangat terjangkau teman-teman Sangat murah harganya ya Untuk cara mendapatkan cara Mendapatkan harga yang lebih murah teman-teman Cukup kita bergabung menjadi mitra dari Petrener Mengapa teman-teman karena pupuk paten ini diproduksikan Dan didistribusikan langsung oleh Petrener teman-teman ya Dan alhamdulillah Saya sudah salah satu agen pupuk paten yang berada di kecamatan Pulbala Jadi saya sudah menggunakan pupuk organik paten Dan alhamdulillah juga ini teman saya sudah menggunakan pupuk organik pupuk paten Dan beliau mengaku itu biaya produksinya Ya itu sangat murah teman-teman Yang sebelumnya beliau menggunakan 3 juta lebih Dengan biaya transportasi Akhirnya alhamdulillah Hari ini beliau hanya menggunakan Kurang lebih 1 juta 300 teman-teman Untuk pemupukan Kurang lebih 1 hektare 17 kilo yang ditanami Jadi teman-teman Menggunakan pupuk organik pupuk paten ini Termasuk Mengurangi biaya ya Mengurangi biaya produksi kita di Lahan atau di kebun teman-teman Dan itu sangat membantu juga Apa namanya Pemerintah Membantu juga pemerintah untuk Setiap harinya kita diberikan subsidi teman-teman Dan kita tahu bersama Kita menggunakan Pupuk yang biasa kita gunakan Pupuk kimia itu Itu adalah disubsidi oleh Pemerintah teman-teman Dan sebagai solusi Dan kita bisa juga membantu Apa namanya Pemerintah Kita juga bisa menggunakan Pupuk organik paten Jadi sedikit saya cerita teman-teman Kebanyakan orang Mereka itu punya dana Untuk membeli pupuk teman-teman Tetapi pupuk yang mereka beli itu Hanya jatah untuk penggunaan Satu kali panen saja teman-teman Terutama untuk Satu kali pemupukan teman-teman Katakanlah Kita mau beli jatah pupuk hari ini Otomatis kuota pupuk yang diberikan hari ini itu Tidak cukup untuk kita Melakukan pemupukan Dua kali pemupukan teman-teman Karena hanya mendapatkan Sekedar saja ya Hanya mendapatkan sekedar saja Dan kita tidak cukup untuk melakukan Pemupukan kedua Jadi jalan keduanya Jalan solusi atau solusinya Kita menggunakan Pupuk organik paten teman-teman Karena tanaman jagung ini Kalau hanya kita berikan pupuk Dalam umur Dua minggu atau 14 hari itu teman-teman Itu hanya Apa namanya Pengembangan untuk kesuburan saja Atau pertumbuhannya saja teman-teman Tetapi untuk menjamin Untuk buahnya seperti ini teman-teman Untuk menjamin Untuk jadi buah seperti itu Ini sangat sulit teman-teman Karena pemupukannya itu Hanya untuk pertumbuhannya teman-teman Kita melakukan di umur Kita melakukan pemupukan di umur Satu bulan teman-teman Agar buahnya juga semakin besar ya Tentu saja teman-teman Tanaman kita itu Mulai Apa namanya Kerdil Atau kurang subur Karena Waktunya dia mau makan pupuk Waktunya dia harus diberikan pupuk Kita tidak memberikan Nanti kita berikan di umur satu bulan ya Tentu kenapa kita harus melakukan begitu Karena untuk membagikan Apa namanya Pupuk yang kita gunakan Tidak cukup ya Nah sekarang Kita bisa melakukan Pemupukan dasar Dengan kota pupuk yang Kita miliki Terus Kedua kita harus melakukan Pemupukan Susulan Atau menggunakan pupuk organik Ya tentu saja untuk Pupuk paten yang sudah sangat terbukti Ini Ini adalah solusi Kita melakukan Pemupukan kedua teman-teman Dengan cara Bisa kita campurkan Dengan pesticida untuk penyiangan Dan bisa juga kita pisahkan ya Itu teman-teman Jadi Tentu saja Kita menggunakan pupuk organik paten ini Yang sangat murah Yang disubsi Dilangsung oleh perusahaan Itu langsung Membantu Penggunaan Pupuk kimia ya Nah Dan bisa jadi teman-teman Ada pupuk Yang kita mau beli ya Tetapi dana kita yang kurang Untuk membeli pupuk ya Terkecuali kita beli pupuk Dan subsidi Itu sangat mahal Teman-teman ya Itu sangat mahal Jadi Di sini Di pupuk paten ini teman-teman Pupuk paten ini Cukup kita belanja 3 juta setengah Itu kita sudah mendapatkan 21 kotak teman-teman Seterusnya kita Mau belanja ulang Kita tinggal mendapatkan Harga 100 ribu Per boxnya Itu sudah sangat luar biasa Itu diberikan subsidi Oleh perusahaan langsung Itu diskon 50% luar biasa Jadi ini teman-teman Bisa kita lihat lagi Nah Jadi ini adalah Paritas NK 2 1 2 teman-teman Dan ini sudah mulai Keluar Jantin ya Sudah mulai keluar ya Dan ini saya yakin Ini akan jadi besar-besar Nanti insya Allah Saya akan Review kembali Tanaman jagung ini Yang menggunakan Pupuk organik paten Jadi untuk teman-teman Yang masih ragu Dengan pupuk organik paten Bisa langsung Mencoba teman-teman Ya Lebih baik kita mencoba Daripada kita hanya Menonton teman-teman ya Kita coba Di tanaman apapun Karena pupuk paten ini Bukan hanya Di tanaman jagung Seperti ini teman-teman Tetapi di semua jenis tanaman Kita bisa Kita bisa menggunakan Pupuk organik paten ini ya Apalagi di tanaman cabai ya Tanaman cabai Atau yang Kacang-kacangan Atau sayur-sayuran Bisa kita gunakan Pupuk organik paten ya Dan Bukan hanya itu teman-teman Pupuk paten juga Bisa kita gunakan Untuk ternak hewan ya Ternak hewan Untuk pemeliharaan sapi ya Atau Ayam Atau yang budidaya Rumput laut juga Bisa kita gunakan Apalagi yang punya Tambak Pemeliharaan Apa namanya Bandeng Udang ya Bisa kita gunakan Untuk Pupuk patennya ini ya Hanya cara penggunaannya saja Yang sedikit Berbeda teman-teman Oke teman-teman Agar saya semakin Semangat Memberikan informasi-informasi ini Teman-teman Untuk teman-teman Yang belum menekan Atau yang baru ketemu Dengan channel ini Bisa dibantu Ditekan tombol like Subscribe Dan Apabila video ini Bermanfaat teman-teman Bisa di share ya Jadi teman-teman Mungkin Hanya itu dari saya Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Yang lagi Kesulitan Pupuk ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Cerdas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!